Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi atau game pipa mobile atau dengan nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mendapatkan point club di game pipa mobile lagi nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau berwampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe nya kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa bahasa-bahasa langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini baru-baru ini guys game pipa mobile ini sedang mengadakan kampanye terbaru yaitu kampanye pendiri ya guys nah disini kalian bisa eh apa namanya mendapatkan ya guys pemain secara gratis ya guys atau secara penukaran point club ya guys nah jadi disini cara mendapatkan point club itu cukup gampang ya guys kalian tinggal masuk ke fitur acara langsung nah disini kalian tinggal masuk ke fitur kampanye atau acara pendiri ya guys nah oke setelah kalian masuk ke disini di fitur membangun klub atau jadilah pendiri nah disini kalian bisa lihat pendiri berkumpul lagi jadilah pendiri dan bangun kembali klub di musim baru nah jadi disini kalian bisa bangun klub kalian guys dengan pemain-pemain top atau pemain-pemain bintang nah disini kalian tinggal masuk ke fitur membangun klub ya guys untuk mendapatkan eh point club nah disini kalian bisa langsung saja masuk ke fitur yang namanya kunjungi pertukaran nah disini kalian bisa lihat ada point club 15 kemudian point club 50 ada yang 150 bahkan sampai dengan disini guys eh point club yang 4000 ada juga ya guys disini ada yang 1000 juga kalian bisa lihat nah disini bahkan ada yang sampai 8000 ya guys nah disini kalian bisa dapatkan hanya dengan menukarkannya dengan pemain ya guys nah disini misalnya kalian bisa lihat di fitur ini nah disini kalian bisa klik yang point club 15 nah disini kalian tinggal klik tambah kilat nah disini kalian tinggal klik tambah kilat ya guys nah disini kalian tinggal klik tukar ya guys nah disini kalian tinggal klik buka nah disini nanti kalian akan mendapatkan point club ya guys nah disini kalian tinggal klik lanjut ya guys nah jadi point club ini bisa kalian gunakan untuk membeli pemainnya guys kalian tinggal klik di Pemain disini kalian bisa lihat Harga pemain itu 300 ya guys 300 point club Untuk mendapatkan pemain OPR 114 Sampai 115 Jadi bagi kalian yang memiliki Pemain-pemain OPR 112 Kalian bisa tukarkan ya guys Dengan point club Oke mungkin sekian tutorial atau tips Yang dapat saya berikan di video kali ini Tentang bagaimana cara mendapatkan Point club di Semoga tutorial 4 Jika tutorial 4 share dengan kalian Agar teman-teman bisa tahu apa yang kalian ketahui Dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini Jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini Sekian dari saya Goodbye